Hai guys selamat datang kembali guys di Lamjax video channel guys pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan cookies dan session di dalam flash ya flash python jadi seringkali kita mendengar istilah session dan cookies itu maksudnya apa guys session nah kalau kalau cookies itu ada perbedaan sedikit ya dengan session di sini jadi kalau kita sering misalkan contoh seperti ini ya guys jadi kalau cookies itu adalah data ya data yang tersimpan pada komputer ya komputer klien dalam bentuk text file dia digunakan untuk apa untuk mengingat dan melakukan tracking data ya data klien yang pernah mengunjungi website tersebut guys jadi contoh seperti ini saya punya email login form misalnya login form kemudian saya ketik jodidarmawan guys kemudian disini saya centang remember me kemudian kita submit passwordnya udah 12345 oke kemudian disini kita lock out eh guys ya kita lock out nah maka dia akan tersimpan nih jodidarmawan guys kalau kita buka tab baru pun sama di sebelahnya nah inilah yang kita sebut dengan session guys eh cookies sorry ini cookies guys ya nah nah inilah cookies yang kita sebut jadi dia menyimpan data pada lokal komputer ya yang kita input pada browser nah biasa sama seperti kalian kalau login ke dalam klik BCA dan lain sebagainya itu akan menyimpan cookies ya jadi tidak usah mengetikan password kembali nah itu pertanyaannya apakah cookies itu bisa expired artinya bisa hilang bisa itu bisa kita set ya dalam hitungan menit jam bahkan never expired pun bisa kalau kalian klik clear di sini di history clear di sini ada yang namanya history kita bisa clear cookies and catch ya jadi kalau kita clear cookies maka dia akan hilang nih guys kita refresh Hai dia akan hilang seharusnya ya cookiesnya di sini ya kita buka tab baru ini harusnya hilang ya Oh iya belum bisa kenapa karena berlaku dalam lima menit saya setting tadi di dalam flashnya nah jadi ini pengaruh juga karena ada set settingannya ya Oh ini ini saya matikan barusan dicentang ya dicentang ya kita clear bahkan kita refresh ya harusnya hilang nih guys kenapa nggak hilang dia ya clear history seharusnya hilang nih cookies iya ini karena berlaku lima menit ya Oke nggak apa-apa ini karena tersimpan lima menit walaupun di clear ya nggak hilang oke nah itulah fungsi daripada cookies guys Nah kalau untuk session bedanya apa guys session sama ya tersimpan di dalam komputer tetapi itu berlaku pada saat kita aktif saja mengunjungi main browser ya Jadi kalau kalian belanjaan di suatu marketplace maka kita harus check-in ya check-in add to chat dan lain sebagainya kemudian kita check-in disuruh lia suruh login menggunakan email atau menggunakan nomor handphone Nah itu yang kita bu dengan sesion pada saat kita lockout maka sesion itu hilang ya Nah itu adalah sesion ya dan setiap sesion itu nah disini jelaskan sesion is time interval when the client logs in into server and locks out pada dan juga akan hilang pada saat keluar dari server lockout ya sesion juga tersimpan di dalam browser client ya Nah itu bedanya ya dan setiap sesion itu disimpan dengan sesion ID guys jadi kalau kalian login ke suatu email posisi email ya misal katakan Gmail di browser kalian buka lagi di Google Chrome yang satu Google Chrome kalian tidak login makanya dia tidak akan masuk ke dalam sesion yang sama Oke Nah itu perbedaan sesion dan cookies lalu bagaimana kita menerapkan nah contoh seperti ini guys ini adalah masuk ke dalam sesion ya jadi si jodi darmawan ini kalau kita klik pun bisa sama submit login ya Nah ini tidak bisa karena ini kita validasi ya jadi dia tidak bisa langsung ya dia harus ada proses namanya login ini kecanggihan dari flash ya tidak bisa langsung diakses jadi hanya satu tab ya guys ya Nah seperti itu kan disini ada lockout ya teman kita login ya jadi hanya jadi tidak bisa kita langsung akses url langsung Nah itulah kegunaan daripada model view and controller ya untuk mencegah orang melakukan akses tanpa melalui melalui controller Nah itu perbedaannya Oke nah sekarang bagaimana kita akan membuat program ini ya membuat program ini login form terkoneksi ke di database mysql di db-binode bimers yang desa disini db-biners kita sudah ada tb-member ya sekarang saya tambahkan dulu di sini tb-member misalnya saya tambahkan Andi mulia misalnya Hai kayak sini Andi mulia at gmail.com Hai nah passwordnya apa Pak Nah password kita buat disini saya tambahkan kolom ya password parchar 50 tapi saya enkripsi dengan md-50 ya md-5 sorry ya sekarang bagaimana kita membuat md-5 ya merubah menjadi md-5 disini gampang cukup ketikan md-5 misalnya 12345 dia akan terenkripsi langsung jadi akan banyak sekali ya untuk teknik enkripsi ada ada saya ada md-5 dan lain-lain jadi teknik enkripsi banyak sekali ya Nah ini kita copy kemudian kita pindahkan ya jadi sani andi 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 mulia gmail.com passwordnya adalah 12345 guys oke nah sekarang kita akan buat guys ya dari awal bagaimana kita mengimplementasikan login dan session ya seperti ini seperti biasa ya kita buat dulu ini saya kontrol saya dulu kita stop seperti biasa kita akan buat disini flash ya oke di flashworking ntar saya akan upload source code lengkapnya setelah ini kemudian disini flash20 misalkan ya nah kemudian seperti biasa ya flash from import nah untuk lebih gampang langsung aja flash from import bintang artinya semua ya guys nah kemudian kita import pay mysql disini jangan lupa import pay mysql nah ini sudah ada library nya kalian tinggal gunakan ya sudah install kemudian disini harus ditambahkan secret key ya kalau untuk session karena dia akan tersimpan di browser ya nah ini secret key kemudian kita tambahkan variable global cookie tadi ya cookiesnya itu time outnya ya kita bisa setting never expire tapi akan saya setting 5 menit saja jadi setelah lima menit dia akan hilang nanti tidak tersimpan kembali ya nah ini bisa kalian set seperti ini ya jadi 60 kali 5 artinya 5 menit kalau kalian 60 kali 60 dikali 24 kali 7 ini 7 hari ya artinya seperti itu nah ini cookie time out ya sudah saya tambahkan kemudian akan kita tambahkan lagi disini oh ya dead time delta ya karena ini formatnya tanggalnya ya time delta saya lupakan tuh dibawa from import ini harus ada untuk format time delta kemudian kita tambahkan seperti biasa yang db connect ini ya sudah sudah kita copy aja biar cepat ya dengan sudah ada pembahasan di mysql ya kemudian saya tambahkan app route ya disini akeong app.route nah ini hujali ini Hai gede � STEF form plrem login misalnya Oke di sini ya覺得 abiut ya kita return aja return render template baik dari sini every at-rm login dot html udah kalau udah seperti itu kemudian disini ya sudah disini kita copy ya sama maka kita siapkan nih guys disini ya FRM login di templates ya new HTML file frm login oke frm login warna kecil aja kita samakan kemudian kita ambil aja formatnya yang sudah ada ya dari w3 schools dengan bootstrap bootstrap 4 ya disini ada form kita copy kan saja ya ini dicukup ya kita ambil ini ya bersama kita copy kan tapi disini face udah nih PHP nya kita matikan dulu ya ini kita ganti submit aja jangan dulu ya nanti nggak bisa jalan jadi kita tutup begini kita matikan dulu ya oke nah ini kita kasih ID name email boleh ya ini PWD name PWD juga nah yang ini input kita kasih isremember aja isremember oke nah sekarang kita coba jalankan nih guys plus 20 ya ini belum ada apa-apa ya kita belum menggunakan sekarang sekarang flash 20.py oke ini kita klik nah ini ya ini masih sama ke bawah yang lama ya Jody ya oke nggak apa-apa nah ini kan stack form ya kita ganti form login judulnya bisa matikan ya di sini saya ganti form login login form oke nah ini sekarang kita kasih aja submit login oke oke nah maka kita buat disini ya APP rootnya submit login ya APP root APP root submit slash ya submit login jangan lupa methods ya methods oke sama dengan ya get dan post oke 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 kita def disini ya def form submit form submit form ya submit form oke nah sekarang kalau sudah kita apa yang kita ambil ya kita ambil ya di sini request ya berarti ya kan disini sama ya seperti biasa ya nah ini oke request method sama dengan post berarti if request.method sama dengan post jika terjadi submit ya c-2 ya t-di-situ ya nah ngapain ya kita ambil dari form login ini ini kan frm login ya kita ambil variabelnya vemail ya berarti vemail sama dengan ya berarti disini request form email oke request form email kemudian v password kita kasih vpass aja request form password pwd oke ya kan ini namanya pwd itu nama variabelnya ya kemudian is remember kita ambil di sini ya berarti is member aja ya di sini is member atau remember ya v remember request form nah ini beda nih list nih get list tuh get list kemudian namanya namanya apa di sini is remember oke nah ini jadi dia menggunakan get list ya get list oke sama oke sudah kalau ini sudah lah kita cek kalau pada saat si user mengecek box ya nilai value di cek berarti dia mau diingat ya loginnya kita tes di sini ya if ya di sini if you remember oke ini titik 2 ya Nah kita jalankan di sini ya pada saat si user mau mengklik ini remember berapapun ini input dia akan diingat oleh browser ya berarti itulah kita jalankan kukis kita create kukisnya di sini ini ada nih perintah kukisnya untuk create di sini kalian bisa lihat ya ini make respon set kuki cukup menggunakan set kuki ya oke kita samakan saja ya ini respon oke nah ini make respon eh render template redcookie HTML kita nggak ke render template berarti kita langsung ke root base root ya jadi langsung ke base root saja ya seperti biasa disini redirect berarti kita gunakan redirect ya redirect ini saya copy aja ya biar cepat redirect sorry oke nah mulailah kita set kukis disini ya kalian boleh gunakan variable yang lain ya misalnya eh disini eh kita bisa set kukis email ya email v-email kemudian nah ini kita kasih ini saya copy aja biar sama ya biar cepat nah ini bisa kita set ya apapun yang di input jadi akan diingat oleh browser disimpan sementara ya pada browser nah set kukis disini adalah perintahnya kalian baca sendiri nih ada ada di dalam di dalam website ini ya tutorials point kita bisa mengacu sini jadi kalian bisa gunakan perintah set kuki itu set kuki digunakan yang untuk menyimpan suatu variable kuki oke nah nah ini yang v-email ini yang v-email ini yang kita get dari form submit tadi maka kita simpan di sini gitu ya begitu pula pas dan member kukis kita get ya eh set kuki ini kita kasih parameter kita nilai cek kasih nilainya value-nya cek ya oke oke nah itu kemudian max edge artinya rekspire nya ya kita kasih kuki time out oke jelas ya guys ya kuki time out nah sekarang kalau ini sudah kita buat kukinya lalu kita tes apa yang di input nah kita 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 sudah open ya ke database maka tinggal kita query aja siapkan kursornya baca dari table ya disini ya bisa kita lihat nih guys jadi ini saya copy aja ini nggak usah saya jelasin ya guys ya kalian sudah tahu ya yang seperti video sebelumnya ini jadi ke mysql ya oke nah ini kita copy jadi kita get dari kursor ya kita buang ke kursor dari query selected by member ini table member ya oke kita get yang email accountnya sama dengan v-email dan passwordnya sama dengan v-pass nah ini kalau dia ketemu di sini v-pass one ya berarti if result ya di sini berarti benar password dan if result titik 2 berarti benar password dan email yang di input sudah benar berarti ngapain nah sekarang saya akan panggil form success misalnya di sini sudah ada ya nah kita buat sesion ya guys di sini jadi benar bahwa itu adalah login ya session di sini kita create sesion email user ya ini yang akan kita passing ke render form nanti oke kemudian kita render nih di sini kita render kita panggil ya form success login form success login yang isinya apa hanya ini guys yang tadi kita lihat jadi saya nggak usah buat lagi sukses login di sini sudah ada nah ini ya nah ini kita passing nilainya yang session tadi Hai email user welcome to flash login system ya nah ini jadi kita passing ya email user dari v-email kita passing eh ke render template ya nah ini kemudian kalau tidak ditemukan atau salah password berarti di sini else tambahkan return ya ini sudah ada formnya yaitu not sukses saya sudah buat juga nah ini oke unsuccessfully login dia akan keluar ya klik here to login dia akan kembali nah oke ini berarti not sukses dot html sudah nah kemudian di sukses login kita lihat nih ini ada logout ya di sini klik here to logout maka kita akan buat controller logout ya jadi kita buat di sini def logout kita destroy sessionnya berarti app root root ya ini slash logout logout kita j&g kita lihat di sini perintah session ya jadi untuk men-destroy atau menghilangkan session cukup menggunakan pop Jadi kalau tadi Untuk menyimpan session Adalah session username Cukup menghancurkan atau menghapus session Gunakan session pop Oke kita copy Session pop Yang kita buat adalah ini Email user Berarti sessionnya email user menjadi none Kosong ya Email user Oke Menjadi none Ya sudah Berarti apa lagi Kita tinggal render aja Nah disini Kita redirect ya Nah ini redirect login Form Oke Sudah Jelas ya guys ya Redirect login form Berarti url login form Kita disini bukan login form Apa namanya disini Frm login ya Frm login Nah ini Kembalikan ke Login ya Oke Frm login Oh iya Kita bisa tes juga ya Jika seseorang Dia masih aktif Kalau dia aktif ya Sessionnya Berarti kita gunakan perintah If ya If email user In session ya Disini kita harus validasi Saya lupa Saya lupa ya Tadi If email user In session Ketik 2 ya Berarti ini Nah seperti ini Kita destroy ya If email user Nah Seperti To Jelas Jelas guys ya Nah Kemudian kita bisa tes juga Sebenarnya disini Kita tambahkan ya Tadi ya Kalau kita mau Sama nih Nah ini Kalau dia Ada session ya Maka dia return Return ini Oke Kita bisa kasih message ya Kemudian else disini ya Bisa kita tambahkan ya Return ya Bisa kita kasih message aja Seperti biasa Misalnya Return disini H1 Oke You must Login first Oke Nah ini Jadi ini akan muncul ya Nanti kalau kita gak login Kita jalankan sukses login ya Oke Nah ini sudah selesai nih guys Kurang lebih seperti itu Ya Nanti akan saya upload Ya Jadi cukup mudah saja ya Step-stepnya Untuk membuat ini ya Oke Kita coba sama-sama ya guys Oke Plus 20 Email user Session Nah ini Ini kehapus tadi ya Vemail ya Oke Nah ini else Juga kurang titik 2 Ya Jadi kalau di python Selalu menggunakan titik 2 ya Jangan lupa Oke Nah ini sudah jalan ya Oke kita coba Oke disini saya kasih Remember nih Saya ganti aja Sekarang Andi Mulya Gmail.com Oke Password 12345 Kita remember Ini ini guys Oke Login Save ya Ini Sama dengan Submit form Di non-valid Ya Ini return statement Berarti di submit form nih Ini kita gak ada return nih Ini Ini salah dimana ya Return render template Oke Oke ini saya tutup dulu ya Kita coba ya Ini ada yang error nih Kita lihat Oke Coba kembali ya Nah ini Submit form Kita coba cek Disini Ini ke submit login Betul Submit form Is remember Bener ya Oke 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 Get list Oh oke Saya salah nih Kurang nih Kurang petik guys ya Jati nih makanya Jadi error Dia gak jalankan Oke Sekarang saya ctrl C Kita ulangin Pas 20 Ya Kita ulang 1, 2, 3, 4, 5 guys Remember me Kita centang ya Ini Tadi dia error disini Ini masih Kita coba cek kembali ya Ada kesalahan sedikit Coba Coba Respond Redirect Oke Ini kayaknya masalah indentasi saja nih Oke Bentar nih guys Ini harusnya Ini hanya sedikit saja ya Yang harus kita ubah Coba sebentar Coba sebentar Saya cek The function Is the return none O ended Without return statement Return none Harusnya tidak nih Harusnya sudah oke Return render template Success login Ini saya coba hapus ya Ini ya Coba Ini kita gak jumro Ini kita coba Kembali Ini indentasi nih Hati-hati ya Coba guys Oh saya lupa guys Disini Methodnya Ya Method Sependengan Pause Oh my god Jadi Lupa Kenapa tadi saya lihat tuh Disini pada saat ini Passing ada Ada value ya Ya iya Jadi tidak Jalan Disini kan kita tes tadi Gara-gara itu guys Ya Disini kan request method Sama dengan pause Jadi di form log ini Belum saya tambahkan method juga ya Method pause Oke kita ulang ya Seharusnya oke nih Oke Kita tes kembali 1 2 3 4 5 Submit Nah ini sudah berhasil Ya Welcome Hi Andi Mulya Welcome to Flash Login System Maka kita klik Ini coba sekarang Tanpa login Mau gak dia Gak bisa dia ya Dia gak bisa Valid return Karena kita udah hapus tadi Harusnya muncul message tuh Pinter kita coba kembali ya Oke ini sekarang kita log out Dia akan kembali ke Dicumin For FM Login Instead Nah ini saya sedikit salah Dia log out Dia log out Dia kesini FRM login ya Ini salahnya Ini aja kerut ya Kenapa kita harus begitu ya Oke Kerut saja ya Gak usah pusing-pusing ya Oke Nah ini bisa langsung kesini ya Coba kembali Refresh Lock out Ini Endpoint Oke Url for Frm login Bener nih Oke kita coba Nah ini Oke coba ya Nah udah berhasil ya Kali salah ketik saya From login ya Ini Frm login Ini sudah bisa guys ya Sudah bisa Jadi di Form login Oh iya Saya lupa Tambahkan nih value Oke Disini value ya Value nya apa Nilai ini yang dikirim guys Ya Berarti Ini Session cookie ini Email cookies ya Oke Jadi Tinggal kita tambahkan ini aja Email cookies Pass cookie Dan Very member cookies Nah Tetapi ini belum tentu dibentuk Ya kan Cookie sini Kalau tidak dicentang Jadi kalau form ini tidak dicentang Ini gak akan kebentuk ya Jadi kita Disini harus kita tes kembali Di form login ya Jadi Bagaimana caranya Tambahkan if Disini Ya Sama dengan value ya Tambahkan if Nah ini saya sudah copy kan Sudah buat ya Jadi gak usah saya ketik ulang Gunakan perintah ini ya Jadi value In request cookie ya Jadi kalau terbentuk Maka tampilkan cookie nya ya Nah ini Kalian bisa lihat di flash Tutorial point ya Nah untuk cookies Untuk lengkapnya ya Perintah-perintah nya Sedangkan gak banyak ya Sudah kalian tambahkan ini Oke Sudah Begitu pula Yang dibawahnya email ya Email cookie Password 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 Enggak ya Saya gak simpan ya Tapi sebenarnya Saya simpan nih kemarin Ini lupa nih Tapi gak apa-apa Nah ini aja yang cek Kita cek dulu ya Cek Oke Got remembers cookies Jadi disini yang cek ya Cek sama dengan ya Nah ini Oke If remember cookies ya Berarti disini Remember cookies Dan ini adalah pass cookie ya Jangan lupa Kita tambahkan aja deh Biar bagus sekalian Disini value Terima kasih pascuki ya oke pascuki sini pascuki oke udah oke nah ini kita tambahkan maka dia akan akan muncul ya Jadi kalau di cek makin muncul jika dia cek mark ya maka dia akan muncul Oke kita coba ulang ya di sini kita jalankan kembali ya ini kosong nih tuh karena tadi tidak tersimpan hanya remember me Oke sekarang kita ulang Andi mulia 12345 tuh langsung muncul kan Oke karena sudah saya tambahkan tadi ini kita lock out ya ya kan ini harusnya muncul nih Andi mulia Oh ini dia sudah ya setelah diketikkan dia muncul kemudian password pun muncul di bawahnya Oke nah itu itulah penggunaan daripada cookies ya oke cookies menggunakan di dalam bootstrap ya eh di dalam Python flash ya flash jadi hanya seperti ini saja mudah ya guys ya jadi kalau sudah ada jodidarmawan pun tersimpan nih Oke sama jadi hampir di setiap web aplikasi pun ada cookies dan ada sesion ya nah sesion itu biasanya kalau kita transaksi online perbankan dan lain sebagainya pasti itu akan menyimpan suatu sesi atau sesion sendiri ya jadi begitu dibuka di browser lain kalau tidak login tidak ada sesionnya oke oke guys Nah itulah video kita untuk flash dan transition ya mungkin setelah ini saya sepertinya sudah selesai ya untuk of flash mungkin satu lagi ya hanya file upload atau error ya Rila ekran tapi ini kayaknya gampang nggak usah lah ya untuk saya buat video mungkin mungkin pada video tutorial berikutnya saya akan membahas pengenai bootstrap ya Bagaimana kita merancang website mobile responsif web ya dengan bootstrap 5 oke ikuti terus guys ya sampai jumpa ya jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa guys co Zu